Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamabat Bagaimana kabar kalian anak-anakku Yang semoga kalian sudah bisa Menjaga pengamalan Dari pelajaran-pelajaran yang Sudah kalian pelajari Maka di kesempatan yang baik ini Kita masuk di bab kelima Yaitu tentang masalah wudhu Nah ini biasanya Wudhu Kalian lakukan Ketika mau mengerjakan apa Sholat Maka disini kita akan bahas nanti tentang Keutamaan wudhu Kemudian syarat-syarat Wudhu Supaya Masing-masing kita Bersemangat Dalam melaksanakan Wudhu Dan betul-betul menjaga Pelaksanaan Wudhu tersebut Nah Wudhu Itu diwajibkan Pertama Ketika Kita akan Mengerjakan Sholat Tidak Zikir Jadi lebih utama ketika Zikir itu kita dalam keadaan Bersuci Kemudian ketika Terus dipenuhi Agar Wudhu yang kita lakukan itu sah Diterima Mendapat pahala dari Allah Yang pertama Lalu diucapkan Tidak ada yang menghalangi air Untuk sampai ke kulit Misalnya Mungkin ada Lem Atau cat Yang Menjadikan air yang kita Basuhkan ke Anggota wudhu itu Tidak sampai Atau misalnya cat kuku Ya Itu Tidak Tidak diperbolehkan Harus dihilangkan dulu Supaya air masuk ke dalam Kulit Kemudian Ya Dari Pelajaran ini Ya Kita bisa Memahami Bahwa Wudhu itu Memiliki Syarat-syarat yang harus Dipenuhi Nah Kemudian Anak-anakku yang saya muliakan Kita masuk di Bab yang ke-6 Yaitu Perkara yang diwajibkan Dalam wudhu Jadi kalau Syarat itu Sesuatu yang harus Ada sebelum kita Berwudhu Ada pun yang diwajibkan Ini adalah Rukun-rukun wudhu Jadi sesuatu yang harus Kita lakukan Yang kalau kita tinggalkan Menjadikan wudhu kita Tidak sah Nah Disebutkan di Al-Ma'idah yang ke-6 Ya Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Kalau kalian Hendak Mendirikan Shalat Hendaknya apa Kalian basuh Kalian cuci Mukamu Kalian cuci Tanganmu sampai Kesiku Usap Kepalamu Cuci Kakimu sampai Kedua mata Kaki Maka Dari ayat tadi Kita bisa Mendapatkan Rukun Wudhu Itu ada 6 Yang pertama Adalah Mencuci Muka Masuk Di dalamnya Adalah Berkumur Ya Dan Memasukkan Air ke Hidung Kemudian Yang dimaksud Muka Itu apa Ya Dari atas Batas rambut Sampai ke Janggut Kemudian dari Sisi Telinga kanan Ke telinga Kiri Itu muka Itu dicuci Kemudian mencuci Kedua tangan Sampai kesiku Jadi sikunya Ikut Dicuci Kemudian Yang ketiga Membasuh Mengusap Seluruh kepala Dari kepala Diusap Sampai Belakang Kemudian apa Termasuk Kedua Telinga Nah Kemudian yang keempat Mencuci Kedua kaki Sampai mata kaki Mata kakinya Ikut tercuci Jadi gak perlu Sampai kebetis Kemudian yang keempat Kelima Tertik Artinya urut Jadi wudung itu Harus urut Gak boleh Aku cuci kaki dulu Kemudian baru nanti Cuci muka Jadi harus Urut dari depan Kemudian yang ke Enam Mualah Ya Yang dimaksud Dengan mualah Itu artinya apa Dalam mencuci Anggota Kita wudung Satu dengan yang lain Itu jaraknya Tidak boleh terlalu lama Jadi Setelah kita Mencuci muka Misalnya Harus segera Mencuci Apa tadi Kedua Tangan Jangan sampai Kita membasuh Atau mencuci muka Terus satu Kita ngobrol Sampai lama Nah Kemudian baru Nyuci tangan Maka ini tidak Dibenarkan Kalau itu terjadi Ya kita harus Ulang dari depan Ya Jadi jangan sampai Nanti apa Kering Anggota badan Yang sebelumnya Jadi ketika kita Mencuci Muka Ya Kemudian Menuju ke Mencuci kedua tangan Itu jangan sampai Wajah kita Sudah kering Baru mengusap ke Kedua tangan kita Tidak boleh ya Itu namanya Mualah Ya Sehingga ini harus Betul-betul Di Diperhatikan Kemudian Anak-anakku Yang saya muliakan Ya Silahkan Nanti Di Kerjakan Ya Di soal latihan Di halaman 31 Ya Itu untuk Melihat Sejauh mana Pemahaman kalian Terhadap Materi yang sudah Kita pelajari Pada hari ini Ya Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu'allah Ilaha ilan Tastogfiruka Wa'adhuwilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh